Ya kembali di Dialog Jurnal Siang, saya kembali ke Pak Hanggoro. Terkait dengan simulasi evakuasi keadaan darurat, terkait dengan juga prosedur evakuasi. Kalau saya lihat, saya kebetulan adalah sebagai perumpang kereta api juga. Ini untuk jalur evakuasi, ataupun kata-kata cara membuka jendela dan lain sebagainya. Setiap armada kemudian berbeda. Apa yang akan dilakukan? Apakah memang semua armada nanti akan disamakan? Atau akan ada bentuk evakuasi yang custom setiap armada, kemudian akan berbeda, Pak Hanggoro? Ya tentunya visualisasi petunjuk prosedur evakuasi itu akan disesuaikan dengan jenis keretanya. Karena ada kereta yang didatangkan dari Jepang, itu cara membukanya naik turun, kereta jendela darurat. Tapi kereta-kereta yang lain, contoh yang KFW itu, kemudian kaca yang harus dipecah. Nah, apa jenis kacanya akrilik atau kaca itu jendela darurat atau bukan? Itu harus diberi penjelasan yang mudah dibaca dan mudah dipahami oleh masyarakat. Di sini yang jendela darurat harus dilengkapi martir. Atau di sini jendela darurat yang akrilik yang cara membukanya harus diturunkan. Nah, itu kita harus tuangkan di dalam petunjuk-petunjuk yang mudah dibaca dan dipahami dan mudah dilihat oleh masyarakat. Dan masyarakat juga. Baik itu perkotaan maupun antarkota. Nah, sekarang ini memang banyak kasus kaca dilempar sehingga PTK banyak melakukan perubahan menjadi kaca akrilik. Tetapi kita persahankan bahwa di setiap kereta itu tetap harus ada beberapa yang ditetapkan sebagai jendela darurat. Kita tetap dengan mudahkan kaca. Oke. Maksudnya, apa yang bisa dijadikan masukan terkait dengan katakanlah simulasi evakuasi kendaraan keadaan darurat ini? Dari beberapa kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, katakanlah apa yang mungkin bisa dijadikan masukan? Masyarakat pengguna jasa setidaknya itu harus mendapatkan informasi yang memadai. Apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat. Di satu sisi, bagaimana cara mengoperasikan tuas pintu darurat misalnya dalam satu kereta untuk membuka kereta pada saat kondisi darurat. Titik mana kaca yang bisa dipecahkan. Di mana menempatkan alat pemecah kaca tersebut. Apa gunanya ada simulasinya, tapi kita tidak tahu di mana alatnya. Jadi, memang informasinya harus cukup memadai di situ. Pada saat ini, sebetulnya saya sudah melihat di beberapa KRN sudah ada petunjuk seperti itu. Hanya memang masih cukup minim ya. Jadi, saya harapkan nanti dengan adanya SPM itu masyarakat tentu berharap nanti secara intensif operator sudah akan memasang berbagai petunjuk-petunjuk penggunaan. Plus juga setidaknya akan lebih detail bagaimana caranya di mana alat tersebut ditempatkan dan bagaimana mengoperasikannya. Evaluasi dan juga pemberian sanksi terhadap operator. Ini tadi sempat ditanyakan ataupun dibahas di segmen berikutnya. Pak Anggor, seperti apa nanti sebelum kita bahas mengenai stasiun, SPM di stasiun? Tentunya dari sisi regulator pun kami harus berbenah karena kami kan bukan hanya harus mengawasi dari jauh, tetapi kita juga harus pelusuhan lah. Saya rasa sekarang juga harus pelusuhan untuk bisa memantau, mengevaluasi bagaimana prosedur pelaksanaan. Kita juga akan dilakukan ya? Kita akan lakukan. Dan ke depan memang kita akan membantu UPT-UPT unit pelaksana teknis di lapangan. Jadi ini penuh keharapan bisa membantu sinergi dengan KAI untuk meneratkan pelayanan. Oke. Terkait dengan SPM di stasiun, Pak. Apa saja yang kemudian nanti akan diperbaiki dan juga diupgrade atau ditambah nanti? Nah, sebelum lupa, Pak. SPM ini salah satu yang kita kedepankan adalah di stasiun besar wajib dilakukan simulasi prosedur evakuasi. Minimal setahun sekali. Jadi harus dikondisikan tentunya di luar jam kerja ya. Supaya kereta api ini selalu menghadapi situasi kondisi yang bahaya, di mana di situ nanti masyarakat teredukasi bagaimana melakukan evakuasi. Nanti ada juga apart yang lain dari kesehatan, dari kepolisian, dan sebagainya. Supaya ini merupakan salah satu simulasi yang lebih-lebih real. Ya. Dan ini merupakan edukasi bagaimana masyarakat. Jadi tahu apa yang harus dilakukan ya. Masuk kepada operator. Petugasnya. Kemudian pelayanan di stasiun. Sebelum on board tentunya masyarakat butuh ada ruang tunggu, ada ruang boarding, ada ruang ibu menyusui. Ya. Mosulah sekarang sudah diperbaiki, restroom bukan hanya terbatas, tapi sekarang sudah mulai diperbanyak, fungsinya sudah mulai baik, dan tidak memberikan bau yang... Ya, tidak sedap. Yang jelas fungsinya bagus. Ya, baik. Kebersihan, makanya kita juga mendorong karakter tapi mendorong udara bersih, tidak ada... Kalau dilihat dari stasiun, sebetulnya standarnya sepertinya belum sama sekarang, Pak Anggoro. Apa yang dilakukan untuk mengakselerasi perbaikan di setiap stasiun supaya memang standarnya sama, semuanya bagus semua gitu, Pak Anggoro? Ya, tentunya, tetapi yang perkotaan dengan antarkota tentunya berbeda. Tapi kita berharap yang perkotaan itu memiliki standar yang sama. Yang antarkota juga ada standar, ada stasiun besar, stasiun kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini kita harapkan nanti kelengkapannya pun standar. Oke. Sehingga, mudah memudahkan bagi perusahaan untuk merawat, mengawasi, dan mengoperasikan dengan benar. Nah, ini kita harapkan masyarakat pun juga sama-sama menjaga. Karena ini aset pemerintah, aset negara, dan aset kita semua. Oke. Mari kita jaga sama-sama supaya aset-aset ini bisa berfungsi baik. Dan ini bisa mendukung pelayanan kepada masyarakat. Oke, Mas Adit, apa yang dikeluarkan ataupun apa yang ingin dijadikan masukan terkait dengan stasiun ini? Kita akan bahas setelah jadam berikut ini. Bersama kami akan segera kembali.